Intro Tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Rahmat Hidayat, seorang remaja 18 tahun asal desa Nesuk, kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, yang dilaporkan hilang pada Minggu 19 Februari 2023 di kawasan Pantai Riting, Lok Nga, Aceh Besar. Remaja yang dinyatakan tenggelam di pantai tersebut awalnya ditemukan oleh nelayan dalam kondisi terapung di sekitar perairan Pulau Rusa, kecamatan Lung, Aceh Besar. Selanjutnya para nelayan melaporkan kepada petugas yang sedang melakukan pencarian korban. Lokasi penemuan itu berjarak sekitar 15 km dari lokasi korban dinyatakan hilang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, Al Hussein, mengatakan setelah 5 hari pencarian, pada hari Kamis sekitar pukul 1 siang, tim Sargabungan menerima informasi ada nelayan yang melihat jenazah mengapung di perairan Pulau Rusa, Lung, Aceh Besar. Setelah menerima informasi tersebut, petugas Sar langsung menuju ke lokasi penemuan jenazah dan sekitar pukul 5 sore korban berhasil dievakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh Besar hari ini masuk hari kelima tadi penemuan korban sekitar pukul 12.00 ditemukan oleh nelayan sekitar 6 nautical mile arah selatan dari lokasi kejadian kecelakaan. Dan korban berhasil kita evakuasi hari ini pada pukul 17.00 Okti Indonesia Barat dan korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan rencanakan dibawa ke rumah sakit penaksa. Sementara itu, Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan, berkat kerjasama tim yang dibantu para nelayan dan masyarakat, serta upaya pihak keluarga dengan melakukan doa dan membaca Al-Quran serta sholawat bersama di lokasi kejadian, usaha pencarian korban akhirnya menemukan titik terang. Juga sebabkan kita berkerjasama dengan semua pihak ya, tim SAR, posa dan seluruh masyarakat ngelayan, alhamdulillah hari ini kita bisa menemukan korban dan berhasil menyevakuasi. Kami dari BPBD oleh Bupati, Bupati Bupati Aji Besar juga menyampaikan terima kasih kepada semua petugas ya, SAR dan negara-negara lain, semua warga masyarakat yang telah mendukung, men-support, sehingga kita bisa berhasil sama-sama menyevakuasi korban dalam hari yang kelima ini. Dan ini buah kerjasama di kita semua, mudah-mudahan setiap manakala kejadian berjalan seperti ini, kita bisa berkolaborasi, berkolaborasi insya Allah, ini merupakan keberhasilan kita semua. Terima kasih. Setelah berhasil dievakuasi ke darat dengan menggunakan ambulans jenazah, korban selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk selanjutnya dibawa pulang ke rumah duka. Dari Aceh Besar, Mordani Hasbi, melaporkan untuk Puja TV Aceh.